ya karena gini para pemain ini kan punya waktu pendek gitu mereka bahkan dateng 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat dan saya ya kembali ya kalau kita kerjanya hanya monoton ya dan kita mau ada dua berakan dan percepatan itu bisa oke tolong kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan disini pun saya akan fokus ya mengenai update-an berita timnas untuk melawan Vietnam nah sebelum itu mungkin saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan juga sudah melakukan beberapa argumen positif ya mengenai timnas saya lihat di kolom komentar itu interaksinya sangat bagus artinya semoga saja dengan adanya channel ini kemudian beberapa ulasan dari saya mungkin ini bisa membuat kita ya semuanya bisa berdiskusi mengenai sepakbualan nasional itu paling penting dan tentu kita kembali lagi ya ke pembahasan kali ini bahwa sebenarnya apakah penting sekali pemain keturunan keturunan dan juga bagaimana transformasi yang dilakukan oleh PSSI ini sudah di jalan yang benar nah ini menurut saya pembahasan yang seru ya karena memang transformasi dari PSSI saat ini ya itu dalam tanda kutip ya itu terkesan banyak sekali pemain keturunan dan waktunya untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu cepat nah ada beberapa pengamat seperti bungkus nah ini ya kita sudah tahu beliau mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh PSSI ini serba cepat dan juga instan padahal kalau dilihat dari beberapa proses ya proses yang harus dilakukan oleh Indonesia terkhusus dalam bidang sepakbualan itu seharusnya dinikmati ketika ada cobaan ganjalan karena proses itu memang harus dihargai dan sepertinya kita terbiasa dengan hal instan nah ini menurut saya statement beliau ini juga menggugah saya ya membangun bagaimana ruang-ruang berpikir saya untuk membahas mengenai hal ini ya menurut saya menarik karena jujur ya untuk saat ini memang juga saya akui bahwa timnas Indonesia saat ini untuk proses pemain-pemain keturunan itu memang sangat cepat dan terbilang ya timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia Tenggara itu sudah tidak diragukan lagi apapun yang menjadi statement media luar itu betul seperti itu tetapi ya kita juga harus melihat apakah Indonesia ini akan bisa bertahan lama untuk di posisi saat ini ya untuk di posisi saat ini apakah bisa bertahan lama untuk terus ya meraih kemenangan 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 apakah itu bisa bertahan lama karena kita melihat proses kita memang betul-betul instan ya bahkan saya akui untuk kepengurusan Bapak Erick Thohir ini itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan pemain keturunan dan ini sebenarnya teman-teman di sisi lain saya juga melihat ya ini menjadi momen dan juga peluang yang bagus Indonesia itu full pemain-pemain keturunan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh ya kurang lebih ya 5 tahun ke depan ya 5 tahun hingga 10 tahun ke depan karena memang para pemain-pemain keturunan kita itu juga usianya relatif muda nah itu menjadi poin yang bagus ya ketika banyak pemain keturunan yang menjadi bagian tim nasi Indonesia nah yang menjadi permasalahan saat ini ya dan tentu ini akan menjadi permasalahan yang mengakar menurut saya kalau tidak diselesaikan ya ini bagaimana internal di negara kita sendiri oke kalau kita melihat pemain keturunan mereka bergabung sama tim luar kemudian dia mampu bersaing adaptasinya juga bagus tapi bagaimana dengan pemain-pemain lokal kita yang kalah bersaing ya dengan pemain keturunan nah ada dua fase ya dari mereka antara mereka bisa bersaing ya dengan pemain keturunan dan juga dia drop ya karena tidak bisa bersaing nah tinggal memilih memilih yang mana dan kalau kita melihat sosok Asnawi, Rizky Rido, ya kemudian Erna Doari kemudian Marcelino Ferdinand ini adalah sosok pemain-pemain lokal yang menurut saya itu ketika mereka bersaing bersama pemain-pemain keturunan itu sudah terunci tetapi bagaimana dengan pemain-pemain lain nah ini juga masih tanda-tanya nah karena sudah terlihat sekali ya kita bisa membedakan pemain-pemain lokal kita yang berkualitas seperti apa nah ini harus dibenahi oleh PSSI agar fondasi ke depan itu lebih kuat lagi jadi kita juga tidak bisa mengandalkan pemain keturunan secara terus menerus ya saya sangat yakin sekali PSSI juga memiliki target jangka panjang karena yang saya takutkan seperti ini sebenarnya pemain keturunan itu sangat bagus dan saya mendukung apa yang sudah menjadi bagian dari PSSI tetapi ya jangan sampai ini hanya menjadi proses sesaat atau kepentingan sesaat ketika Bapak Erick Thohir selesai ini menjadi ketua PSSI kalau tidak salah 2027 ya 2026 atau 2027 nah setelah itu penggantinya kita belum tahu ataukah Bapak Erick Thohir akan memperpanjang masa baktinya nah kita juga belum tahu tetapi kalau misalnya nanti setelah Bapak Erick Thohir itu selesai dan pemain keturunan itu ada beberapa ketijakan harus dipangkas lagi ya dan kita tidak tahu keputusan ke depan nah ini menurut saya juga harus diantisipasi jadi menurut saya untuk ke depannya kita bisa untuk mengandalkan pemain keturunan dan juga kita terus bisa untuk memanfaatkan sumber daya kita ya dan juga pemain diaspora karena mereka juga memiliki hak untuk melatih Indonesia tetapi ya jangan sampai melupakan ya yang dasar atau internal ini mengenai pembinaan usia dini nah itu jangan sampai kita lupakan kemudian liga-liga di kompetisi Yacht ya di usia 12 tahun, 16 tahun, 18 kemudian 21, 23 kemudian baru liga profesionalnya ya dan kita harus berjenjang hal itu dan proses itu benar kata Bung Kusena ini itu harus dinikmati banyak sekali ganjalan rintangan ya itu harus dinikmati karena logikanya seperti ini 5 tambah 5 sama dengan 10 tetapi dengan proses yang akan dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan 10 bisa saja 4 tambah 2, tambah 1, tambah 1 ya kemudian tambah 2 baru bisa menjadi 10 nah logikanya seperti itu nah artinya ya kita harus menghargai proses disini dan saya sangat terespek sekali ya dengan Bapak Erick Tohir yang sudah banyak sekali memberikan dampak positif ya mendatangkan pemain keturunan dan juga tugas kita disini termasuk saya adalah mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Erick Tohir agar internal kita ya dalam hal ini pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain pinaan di klub itu juga nanti ke depan bisa bersaing di tim nasi Indonesia nah bagaimana menurut kalian dengan pemain keturunan saat ini dengan banyaknya pemain keturunan di tim nasi belakang kalian yakin nantinya ke depan tim nasi Indonesia mampu untuk bersaing di level Asia bukan dunia silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati